Halo Good Updaters, hari Minggu pagi merupakan hari yang tepat untuk refreshing ataupun olahraga bersama keluarga. Nah, biasanya kalau di Jakarta ini kumpul di CFD, sepedaan atau jalan kaki santai di sepanjang Sudirman Tamerit. Nah, ini juga menjadi pilihan tepat dari BPK Pusat untuk merayakan anniversary mereka. Stay tuned! California, gotta help back east there, wanna leave tonight, pack your things and go. Beberapa waktu lalu, BPK Pusat Jakarta merayakan anniversary mereka dengan bersepeda santai bareng di kawasan Sudirman Tamerit. Pilihan van bike di CFD memang pas, karena jalurnya yang memang aman dan juga bebas kendaraan bermotor. Bapak-Ibu pejabat ini menjaga kesehatan tubuh sekaligus refreshing di Minggu pagi sambil sepedaan. It's cool! Hari ini BPK menyelenggarakan satu kegiatan olahraga. Sebetulnya ada beberapa rangkaian kegiatan olahraga yang melibatkan seluruh karyawan BPK. Ini adalah event dalam rangka ulang tahun BPK yang ke-69. Dan hari ini van bike itu diikuti oleh ketua BPK, Bapak Hari Asar Asis, dan juga anggota BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar. Eslon 1 ada dua orang yang ikut dan semua pejabat struktural di BPK. Jadi memang tema ulang tahun BPK tahun ini adalah BPK untuk bersama. Jadi kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaksi antar seluruh pimpinan dengan karyawan BPK. Ya, bike to work ya. Ini juga mendukung ke arah sana dan memang banyak juga karyawan BPK yang menggunakan sepeda untuk transportasi ke tempat kerja. Kita semua sehat, kita semua senang, dan pada akhirnya kerja akan lebih baik hasilnya. Ya, tahun lalu juga pertama kali saya menjadi ketua BPK, kita sudah memulai juga bersepeda. Kita tahun lalu malah lebih jauh lagi dari kantor BPK di depan DPR RI sampai ke Taman Mini, sekitar 27 kilo. Ini kita baru 7 kilo, jadi mungkin barangkali 3 kali lipat lagi kita berputar. Kita tadi dari kantor BPK, terus keliling, satu keliling ini kurang lebih sekitar 1,2 kilo. Mungkin memerlukan beberapa kali keliling itu, ya dihitung saja. Jadi paling tidak ini tidak lebih buruk dari, tidak lebih sedikit dari tahun lalu, 27 kilo. Kalau bisa kita malah 2 kali lipat ya. Biasa saja, biasa sarapan pagi tadi, sedikit terus stretching sebentar. Alhamdulillah kita di anu tadi melewati beberapa keramaian, tidak enak juga karena kita menambah pemacetan. Tapi tidak lama, itu sekitar 5 menit atau kurang dari 5 menit. Kita terus-terus kita meluncur ke sini dan paling tidak ini kita upayakan bisa memasyarakatkan bersepeda bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di BPK ini sudah dibentuk komunitas sepedan. Jadi setiap saat kita akan menyelenggarakan sepeda bersama ini untuk menggerakkan teman-teman di BPK, terutama di kantor pusat, agar gemar bersepeda. Dan dampaknya juga di beberapa perwakilan BPK di daerah, itu juga sudah dibentuk komunitas-komunitas bersepeda. Dan itu disponsori oleh para kepala perwakilan. Mudah-mudahan dengan event semacam ini, tentunya ada hubungan emosional, ada antara pimpinan dengan seluruh pegawai di BPK, sehingga bisa meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan budaya kerja secara lebih baiknya. Saya juga baru bergabung di komunitas BPK bersepeda ini. Dan saya pikir dengan bersepeda, jiwa kita lagi fresh. Dan dengan jiwa yang fresh, jiwa dan raga yang fresh, pemikiran-pemikiran kita juga semakin fresh dan bisa menimbulkan gagasan-gagasan baru buat perbaikan BPK ke depan. Saya pikir ini bisa mendukung, karena ini mendukung kerja di BPK, maka diharapkan memang hal seperti ini bisa diregulerkan, dirutinkan, sehingga tidak setahun sekali setiap, sehingga ototnya tidak terlalu kaku kalau dengan demikian kita bisa fresh setiap minggu. Makasih, dirgayu BPK ke-69. Nah, bagaimana good update? Seru kan anniversary dari BPK Pusat ini? Nah, di segmen terakhir ini, gue masih punya liputan lagi dari Love Humanity Charity dan pameran pariwisata terbesar akan hadir setiap lagi. Sub indo by broth3rmax